Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Aina Alkolbi, Sisi dari Madrasa Alian Negeri 18 Jakarta, saya siap menjadi Duta Moderasi Beragama, Duta Harmoni, Duta Hebat Bermartabat, Moderat, dan Anti Korupsi. Membangun karakter moderat dengan berpikir kritis. Saat ini, peranan media sosial sangat penting dalam penyebaran informasi bagi para generasi moderat. Ketika kita membuka alaman media sosial, kita dengan mudahnya dapat menerima informasi dan saling sharing informasi yang kita miliki. Namun dalam beberapa kesempatan, media sosial justru menjadi sarana termudah bagi para penyebaran informasi falso atau bocs. Oleh karena itu, kemampuan kita dalam berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam menerima informasi. Nah, untuk itu, berikut adalah suplikan kegiatan yang sudah saya lakukan tentang penting yang memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menerima informasi. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, Del. Ada apa sih sampai ada yang zoom kayak gini? Aina, udah tahu, kemarin aku lihat berita ternyata vaksin itu mengandung magnet yang bisa menyebabkan benda logam menampil pada tubuh kita. Hah? Masa iya sih? Tunggu dulu, kamu tahu gak itu berita vaksin apa enggak? Ya, enggak sih. Tapi ini tuh beritanya bahaya banget. Nah, sebelum kamu nge-share berita, kamu harus tahu dulu kebenaran beritanya. Udah tahu caranya belum? Belum sih. Emang gimana? Caranya tuh, yang pertama, periksa situs dan kualitas artikel. Lihat sumber dari artikel yang kita terima, dari situs berita terpercaya atau bukan situs resmi pemerintah atau hanya bersumber dari broadcast YouTube chat aja. Menalin sumber dari berita atau informasi itu penting banget, Del. Buat ngebantu kita nge-identifikasi itu berita benar atau cuma hoax. Kita juga bisa melihat dari kualitas artikelnya. Kalau artikelnya kayak ditulis dengan sembarangan, tidak terstruktur, dan mayoritas berisi opini tanpa dasar, kemungkinan besar informasi itu nggak bisa dipertanggungjawabin. Nah, yang kedua, itu caranya manfaatkan Google Image. Biasanya, kita kan dapat berita lengkap sama foto nih. Nah, sebelum kita percaya, coba telusurin dulu, bener gak foto itu menggambarkan situasi yang diberitakan? Karena, kita harus hati-hati. Saat ini tuh, banyak foto yang digunakan secara sembarangan, Del. Makanya, kita unggah foto berita yang kita dapat ke Google Image, nanti kita bakalan dapat informasi mengenai sumber foto serta konteks yang sebenarnya. Nih, yang ketiga, Del. Periksa kebenarannya. Cari seputar cerita itu dan baca dari sumber yang terbicaya. Gitu, Del. Iya, kita itu jadi generasi muda Islam harus punya kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu, kemampuan yang digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh dan juga informasi yang akan kita hasilkan. Lagipula, Islam tuh udah ngajarin cerita, Del, untuk berpikir kritis. Ada di surat Al-Ibron, ayat 190-191. Oh, gitu ya. Oke deh, lain kali, aku lebih bijak lagi dari mampu, Kak. Oke, Del. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Ina. Waalaikumsalam, Adel.